Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara ugrade akun OPPO Saya langsung saja teman-teman Akun OPPO ini salah satu untuk menerima pencairan insensif kartu prakerja Beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan Pertama, teman-teman harus memiliki nomor HP yang sesuai berdasarkan akun prakerjanya Yang kedua, teman-teman memiliki KTP sesuai berdasarkan akun kartu prakerja Yang ketiga, untuk upgrade akun OPPO nanti juga akan diminta portal selfie Selanjutnya teman-teman, bagi yang belum memiliki akun OPPO Silahkan teman-teman download lewat playstore Ketik OPPO Nah tampilan OPPO nya seperti ini Teman-teman bisa download lewat playstore Setelah teman-teman download, lalu masuk Klik OPPO nya Izinkan ases lokasi Klik lanjutkan Pada bagian ini, baru teman-teman masukkan nomor HP Berdasarkan nomor yang terdaftar di akun kartu prakerjanya Setelah teman-teman masukkan nomor HP Selanjutnya teman-teman klik lanjutkan pada bagian bawah Setelah itu akan dikirimkan kode OTP berdasarkan melalui SMS Teman-teman masukkan kode OTP itu Setelah mendapatkan kode OTP Teman-teman masukkan nama lengkap Berdasarkan akun kartu prakerjanya Silahkan klik lanjut Setelah itu teman-teman masukkan kode security nya Kode ini nanti akan dipergunakan untuk login dan juga dipergunakan untuk Master Fair Kari Gending Bank Disini saya contohkan saja Nah selanjutnya teman-teman Setelah masukkan kode security tadi Teman-teman silahkan masukkan email Setelah teman-teman masukkan email Lalu teman-teman klik simpan pada bagian bawah Setelah klik simpan teman-teman akan mendapatkan kiriman email Untuk memperifikasi email yang teman-teman dapatkan tadi Lalu teman-teman klik pada bagian bawah ini Lalu teman-teman verifikasi emailnya Maka akan diarahkan ke Google Chrome Nah pada bagian ini akan terlihat email berhasil terverifikasi Berarti akun OPPO teman-teman sudah berhasil terverifikasi Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara untuk upgrade akun OPPO Supaya bisa disambungkan untuk akun prakerjanya Untuk menerima insetif Selanjutnya teman-teman silahkan login kembali ke akun OPPO Pada bagian sini teman-teman akan diminta kembali untuk login Menggunakan kode security yang teman-teman dapatkan tadi Ini saya contohkan saja Setelah masuk maka tampilan OPPO nya seperti ini Pada bagian OPPO teman-teman bisa melihat upgrade OPPO ke OPPO Premier Teman-teman klik Selanjutnya pada bagian bawah teman-teman klik upgrade sekarang Selanjutnya pada bagian di sini teman-teman lihat Satu dari dua Proses untuk upgrade akun OPPO Premier nya Teman-teman silahkan ambil KTP KTP tersebut Harus sama dengan berdasarkan akun kartu perkerjanya Teman-teman silahkan klik pada bagian buka kamera Nah pada bagian sini teman-teman silahkan Teman-teman coba sendiri Sesuaikan KTP posisinya Sama dengan kotak Selanjutnya teman-teman nanti akan diarahkan Jika sudah berhasil Foto KTP nya nanti akan diminta Selanjutnya untuk foto selfie Jika sudah berhasil semuanya Teman-teman akan menunggu beberapa jam Biasanya kalau data sama Maka proses untuk proses OPPO Premier nya akan cepat berhasilnya Nah ini setelah beberapa jam Ugrade proses OPPO Premier nya sudah berhasil Pada layar bagian alaman OPPO Premier nya tidak ada lagi Teman-teman silahkan klik Propeer Pada bagian bawah Nah pada bagian bawah nama terlihat OPPO Premier Teman-teman klik OPPO Premier itu Maka akan tampil seperti ini Kamu pengguna OPPO Premier Nah jika teman-teman sudah memiliki OPPO Premier ini Berarti akun OPPO nya teman-teman sudah bisa Teman-teman kaitkan dengan akun kartu pekerja nya Jadi untuk memiliki akun OPPO Premier ini Teman-teman sudah bisa mendapatkan saldo sampai 10 juta Dan juga bisa mengirim saldo sampai 10 juta Oke teman-teman terima kasih Sekian dulu tutorial OPPO Premier nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas